selamat menikmati selanjutnya, Arnhem itu sebelah timur Belanda jadi udah deket banget sama perbatasan Jerman dan ya, mumpung kita lagi di Arnhem jadi kita bakal ke Kleeve cuma mau belanja aja ke supermarket sama mau ke drugstore-nya Jerman ini namanya DM nanti gue bakal kasih lihat kalian bareng-bareng apa aja yang ada di Jerman kita suka banget belanja di Jerman kayak sebelum Corona sering juga sih belanja disana kayak 4-3 kali lah setahun karena barang-barangnya itu lebih murah dan pilihannya juga banyak barang-barang yang gak ada di Belanda biarpun mereka negara tetangga tapi banyak juga barang-barang yang kita gak bisa ditemuin di Belanda dan ya itu tadi sih lebih murah, terus kayak bensin juga disini lebih murah, jadi kalau kita lagi ke Jerman pasti Matias pasti selalu isi bensin disini, karena lebih murah terus kayak barang-barang di drugstore kayak sampo, sabun, deo kayak gitu-gitu tuh lebih murah juga disini gitu guys jadi hari ini kita bakal belanja dan ikutin terus videonya jadi kemana-mana kalau kalian belum subscribe please subscribe sekarang biar gak ketinggalan ikutan jalan-jalannya guys, kita udah nyampe tapi di Jerman itu kalau ke toko harus pake ini ternyata apa masker kalau di Belanda gak usah pake masker disini kita harus pake masker selamat menikmati 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 Lutra Jilus ini malah di East Thunder selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian lihat semua barangnya karena terlalu rame dan kita harus pakai ginian which is bener-bener enggak nyaman sama sekali kalau di Belanda tuh kita nggak usah pakai masker ya kalau ke toko cuman kita harus pakai masker kalau lagi di public transport kayak di bus atau di kereta sekarang kita mau ke toko yang kedua ini lebih ke supermarket nya mereka gitu kayak kekur tapi besar banget namanya kaplan semoga enggak terlalu rame dan kayaknya kita mau kalau ada makanan kita makan dulu deh karena belum makan siang ikutin terus jangan kemana-mana sebelum ke kaplan kita benti dulu di toko minuman ini yang jual segala macam minuman alkohol non-alkohol semuanya ada di sini namanya Tring Tring Go Tring Good Tring Good namanya Tring Good tapi gue nggak turun karena ini urusan laki-laki mereka pada mau beli bir beli apalah entah minuman-minuman yang beralkohol jadi gue nggak turun kita di mobil aja segi juga males turun harus pakai ginian lagi masuk ke dalam terus rame lagi di dalam tapi ya di sini sih minuman rata-rata alkohol murah ya nggak kayak di Indonesia karena kan pajaknya disini alkohol nggak banyak kalau berapa ya kira-kira kalau kayak baylis gitu harga bayi satu 750 mili gitu harganya 10 euro lah ya 10 euro tuh berarti 150 ribuan gitu nggak tahu udah di Indung ada yang berapa begitu guys sampai dari sini baru kita ke supermarket eh makan dulu deh ini makanan kelas Jerman sosis sama kentang goreng leker ini dia Currywurst sosis pakai kari bubuk kari sama kentang goreng selamat makan ini hachezing unless in khusus ini apa yang ini? iya, ini sedikit pilihan mungkin tidak sedikit 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 tidak, tidak, tidak tidak, tidak name of the song bar should be mama dengarin pada kosong pasta, ini pasta merk kesukaan kita Barilla, enak pastanya kue-kue guys, kain, dek banget guys cappuccino ini, terus yang ini enak banget para ini harus kalian wajib beli kalau ke Jerman kita lihat pizzea, bawang pizzea Willi dukungan lagi? Tidak. Tidak. Oke nih, ini minuman-minuman alkohol yang ada rasanya, guys. Oh, ini ada tea slicker. Dark chocolate, chocolate cream. Baylis. Sake. Dan gini, tixio nih. Oh ya. Oh iya Donut, duo mini donut Jalan seperti ini Berliner Apa ini? Nogot Ini dia yang wajib banget dibeli kalo kesini Gioto Juara guys Enak banget ini Parah Orang Belanda nyari keju di Jerman Keju 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 Sini juga jual alat-alat ini guys Satukan rambut Ini Remington 23 Kita udah selesai Belanjanya Tadi Rame banget Karena hari ini hari Sabtu kali ya Jadi rame banget Di supermarket juga rame banget Sekarang kita lagi isi bensin Disini itu bensin harganya 1 euro 20 sen Kalo di Belanda harganya 1 euro 60 sen Lumayan kan bedanya Dan kalo disini Kayak isi bensin dulu Baru bayar ke dalam Jadi kayaknya kalo di Indonesia Sistemnya kayak gini Mungkin banyak yang kabur kali ya Karena kalian boleh isi dulu Terus bayarnya belakangan Tapi orang-orang sini sih Jarang kayak gitu ya Jadi gitu guys Jalan-jalannya Tadi juga gue beli beberapa makanan Yang Itu wajib banget Kalian beli juga Kalo kalian kesini Itu enak banget Dijamin enak Dan kalo kalian suka sama video ini Please like Dan jangan lupa subscribe Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Doei